Bersama tim gabungan Kapolsek Melungwane Ibda Stanley Elias membantu proses evakuasi seorang pria bernama Paulus Puasa, 51 tahun yang ditemukan meninggal dunia setelah tertimbun tanah longsor di areal perkebunan Ampa Matanggah, Desa Tule Utara Kebupaten Gepulonta Laut pada 18 Desember lalu. Sebelum ditemukan tewas di areal perkebunan, korban diketahui berangkat untuk pergi berkebun pada 14 Desember yang lalu. Selang beberapa hari kemudian, korban tak kunjung pulang, kemudian keluarga melakukan upaya pencarian. Pada 17 Desember, pihak keluarga melakukan pencarian ke kebun Ampa Matanggah dan keluarga menemukan rumah tempat berteduh telah hancur akibat tanah longsor. Meski telah dibantu sejumlah warga setempat, keluarga tak kunjung menemukan korban. Hari semakin sore, pencarian diputuskan untuk berlanjut keesokan harinya. Selanjutnya pada Senin pagi bersama personil Polsek Melungwane, Koramil Basarnas, serta tim Inavis Polres Kepulauan Talaut, tim gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia, di mana korban ditemukan dengan kondisi sudah kaku dan tertimbun material tanah longsor. Proses evakuasi dengan medan yang terbilang cukup menantang, dipimpin langsung Ibda Stanley Elias. Tim bergerak cepat meski harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Korban langsung dibawa ke rumah duka di Desa Tule Utara, dan selanjutnya oleh keluarga langsung dilakukan proses pemakaman. Yanamika Singal Kompas di Vita Laut, Sulawesi Utara.